Guys, apakah kalian sudah pernah melihat siput laut? Jika sudah, coba bandingkan dengan siput laut yang satu ini. Wah, jauh banget kan bedanya? Aplicia focaria biasa dikenal dengan kelinci laut hitam atau kelinci laut hitam Kalifornia merupakan spesies terbesar dari siput laut. Diketahui panjang spesies ini bisa mencapai 39 inci dengan berat hingga 31 pound. Bahkan ukurannya pun lebih besar dari kaki orang dewasa. Namun meskipun berada di habitatnya, yaitu di lepas pantai Kalifornia dan teluk Kalifornia, keberadaannya terbilang cukup langka untuk dilihat. Karena Aplicia focaria hanya dapat terlihat di perairan dangkal ketika akan bertelur. Seperti siput laut pada umumnya, Moluska raksasa ini adalah herbivora. Makanan utamanya yaitu alga coklat dan rumput laut. Alga coklat inilah yang mampu membuatnya menghasilkan toksin estoxic granulite, yaitu zat yang sangat beracun bagi ikan dan secara efektif dapat mencegah predator. Hal itu membuat Aplicia focaria mempunyai mekanisme pertahanan yang cukup tangguh jika dibandingkan dengan kerabat sejenisnya. Tapi nggak usah khawatir guys, zat estoxic granulite yang dihasilkan tidak berbahagia bagi manusia kok. Hal tersebut telah dibuktikan oleh seorang presenter TV sekaligus YouTuber bernama Kayoti Peterson. Saat itu ia memperlihatkan dirinya tengah memegang siput tersebut. Dan bener aja guys, kalau siput hitam itu tidak menggigit dan tidak beracun. Gimana guys, apakah kalian penasaran ingin memegangnya juga? Masih di pantai Kalifornia nih guys, pada tahun 2013 lalu ditemukan sekor Orphys raksasa yang sudah mati di Teluk Toyon di Pulau Catalina, Kalifornia. Orphys sepanjang 13 kaki itu ditemukan saat seorang pekerja dari Institut Kelautan Pulau Catalina bernama Jasmine Santana sedang melakukan snorkeling di pantai. Saking besarnya, dibutuhkan 15 orang untuk membawa bangkai ikan tersebut ke pinggir pantai lho. Wah, pasti berat banget ya. Tapi guys, ternyata ini bukanlah Orphys terbesar yang pernah ditemukan lho. Sebelumnya pada 1996 silam, Orphys sepanjang 23 kaki ditemukan terdampar di pantai dekat San Diego, Kalifornia. Orphys diketahui hidup di perairan yang sangat dalam, sehingga sangat jarang terlihat. Keberadaannya saja hanya dapat ditemukan sekitar 660 kaki hingga 3300 kaki di bawah permukaan laut. Namun jika berada di perairan dangkal, beberapa kali Orphys justru ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Karena jarang ditemui dalam keadaan hidup, Orphys belum pernah dipelajari secara mendalam. Namun banyak yang mengatakan, jika Orphys terdampar ke pesisir pantai itu merupakan sebuah pertanda sebelum sebuah bencana besar seperti gempa bawah laut atau tsunami terjadi. Hmm, apa benar begitu ya? Profesor ikhtiologi pengkajian ikan Universitas Kagoshima Hiroyuki Motomura lantas mengatakan bahwa tidak ada hubungannya kemunculan ikan Orphys dengan bencana alam. Sebab ada beberapa faktor yang memicu ikan muncul ke permukaan laut seperti mengikuti arus laut. Lagipula, ikan ini hanya akan berada di perairan dangkal ketika sakit atau sekarat. Isu munculnya Orphys sebagai tanda gempa besar akan terjadi merupakan legenda dari Jepang. Dalam mitologi Jepang, Orphys yang disebut dengan Ryugu Notsukai atau utusan dari Istana Dewa Laut dipercaya menjadi pembawa pesan dari dasar laut untuk memberi peringatan akan terjadinya gempa dan tsunami apabila ikan itu terdampar di pantai Jepang. Nah, itu tadi guys. Informasi yang dapat TSP berikan kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Sampai jumpa.